Komunis itu kejam Semacam tidak memiliki Tuhan Nah, pemberontakan G3 Plus PKI Sebuah mata copot The Look of Silence adalah film dokumenter kedua karya Joshua Oppenheimer Seorang sutradara berkebangsaan Amerika Serikat The Look of Silence atau dalam versi Indonesianya berjudul Senyap adalah film dokumenter yang mengambil tema sentral pembantaian masal 1965 setelah film Jagal, The Act of Killing Senyap menyeroti kisah Adi Seorang penyintas dan keluarga korban yang menghadapi kenyataan ketika dirinya dan keluarganya dituduh sebagai bagian dari PKI Walaupun tema sentralnya sama Film ini berbeda dengan film Jagal yang menyeroti peristiwa pembantaian dari sisi pelaku pembantaian Adegan pertama kita diperlihatkan dengan wajah kakek-kakek yang sedang menggunakan kacamata percontohan Lalu dilanjutkan dengan sosok Adi yang sedang menonton video rekaman seorang yang sedang diwawancarai Pada skim berikutnya terlihat sebuah truk sedang berjalan dan di layar ada informasi yang menjadi kunci dari film ini Adegan berikutnya terlihat seorang ibu tua yang sedang memandikan suaminya sambil bercerita mengenai anaknya yang disiksa di dekat sungai dan bercerita mengenai kondisi kesehatan ia dan suaminya Adegan berlanjut, kali ini seorang ibu setengah bayar sedang diperiksa matanya oleh Adi dan dia bertanya mengenai kerusuhan di Aceh tahun 1965 Ia menjawab bahwa di kota raja aman Adi bertanya apakah ibu tahu mengenai PKI Ibu itu menjawab bahwa PKI ditutup matanya dibawa ke sungai untuk dipotong dan ditembaki Skin selanjutnya terlihat Adi sedang menonton film dokumenter di televisi mengenai kekalahan komunis di Asia Tenggara yang menyebabkan jutaan orang komunis di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan dibunuh Juga di skin ini kita dilihatkan aktivitas para tahanan politik yang berada di Pulau Buru yang dibiarkan mati kelaparan atau sengaja dilepas untuk dibunuh oleh masyarakat sekitar Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan suasana ruang kelas Terlihat seorang guru sedang menjelaskan mengenai komunis pada murid-muridnya Ia berkata bahwa komunis itu kejam, komunis itu tidak mempunyai Tuhan Pemberontakan G30 SPKI untuk mengubah sistem dengan cara menculik para dewan jenderal dan menyayat wajahnya Dengan pisau Inggris dan dicongkel matanya Selanjutnya, para anggota PKI dipenjarakan dan anak keturnanya dilarang untuk bekerja sebagai amtenar atau pegawai negeri Sepulang sekolah, siswa itu bertanya pada ayahnya mengenai kebenaran penculikan Dan ayahnya memberikan keterangan bahwa yang membunuh para jenderal sendiri berasal dari angkatan militer juga Para simpetesen PKI yang kebanyakan rakyat cilata tidak tahu menahu soal penculikan Tapi malah dibunuhi dengan tuduhan membunuh para jenderal Selanjutnya, ibu dari Adi bercerita bahwa banyak orang kaya yang kekayaannya berasal dari merampas harta orang yang dituduh PKI Ketika para suaminya dibawa untuk dihabisi, harta dan istrinya dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab Ia juga bercerita bahwa para pejabatnya juga ikut dalam mendukung aksi pembunuhan tersebut Adegan selanjutnya diperlihatkan video rekaman berisikan dua orang yang dikatui bernama Amir, Hasan, dan Inong Mereka adalah pimpinan pasukan pembunuh tingkat desa Dan seperti biasa, mereka memeragakan cara mereka menyiksa orang-orang PKI Salah satunya adalah dengan menyeretnya dengan sepeda motor sejauh ratusan meter Tapi kebanyakan dibunuh dengan cari sembelih dan mayatnya dibuang ke kali Mereka juga memeragakan bagaimana Ramli dibunuh Sebelum dipenggal, ia dipotong kemaluannya dan ditusuk-kusuk badannya Amir dan Inong bilang kalau para tentara tidak ikut dalam aksi tersebut Mereka hanya berjaga-jaga dari kejauhan Sebab Amir menjelaskan, kalau mereka ikut maka negara internasional akan mengecam tindakan pemerintahan Indonesia Selanjutnya, Adi berjalan bersama Kemat Seorang selamat dari pembantaian di Sungai Ular Ia menceritakan kronologi dulu ia disiksa Dan dia juga bercerita dengan Ramli Kakak Adi yang jadi korban pembantaian Kemat pun datang ke kali yang didatangi oleh Hasan dan Inong Kemat menunjukkan lokasi tempat kakaknya yaitu Ramli di Sembli Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan seorang kakek yang muncul di awan film Kakek ini diketahui bernama Inong Sang pemimpin pembunuhan tingkat desa Adi meriksa mata Pak Inong sambil bertanya kepadanya Inong cerita bahwa disini banyak 79% BTI dan Gerwani Sekedar informasi, BTI adalah singkatan dari Badan Tand Indonesia Dan Gerwani adalah singkatan dari Gerakan Ularitas Indonesia Keduanya adalah organisasi Anderbau di bawah naungan PKI Ia juga bercerita kalau orang tidak meminum darah yang ia bunuh Maka bisa menjadi gila Juga soal menyiksa para Gerwani dengan cara memotong payudaranya Lalu memotong lehernya Ketika ditanya apa itu PKI Pak Inong menjawab bahwa PKI itu tidak punya agama Dan ketika dipertanyaan lebih dalam Pak Inong marah-marah dan gantuk menjawab Selanjutnya Adi menonton rekaman wawancara Panglima Pembantaian bernama Amir Ia menceritakan bahwa selama 3 bulan ia membantai para anggota PKI Salah satunya dengan cara menguburkannya hidup-hidup Total yang ia bunuh sebanyak 600 orang Dan dia bilang bahwa para pembantai harusnya diundang jalan-jalan ke luar negeri Karena mereka ikut dalam menyelesaikan persoalan internasional Terutama ke Amerika Karena Amerika lah yang mengajarkan mereka untuk menci terhadap komunis Amir ini adalah seorang tokoh masyarakat di Kepupaten Deliserdang Ia mendapatkan segala kedudukannya dari hasil menjalankan aksi komando pembunuhan tahun 65 Amir menjelaskan bahwa ketua komando tidak hanya seorang tapi banyak Dan di atas masih banyak lagi Disini terlihat kalau ia berusaha untuk cuci tangan Karena ia tidak merasa ada beban moral Pak Amir menjelaskan bahwa yang berbahaya Bukanlah PKI yang terdaftar Tapi PKI yang tidak terdaftar Dan ia menuduh Adi sebagai anggota yang tidak terdaftar Sepulang dari wawancara Ia menemui ibunya Ia bercerita kalau ia sudah menemui orang-orang yang membunuh Ramli Dan ibunya bilang kalau ia harus berhati-hati Sekian selanjutnya memperlihatkan Adi sedang mewawancari seorang ketua komando aksi yang sekarang menjabat sebagai anggota dewan Dia menjawab bahwa pembantayan itu adalah sempontanitas rakyat yang tidak setuju dengan paham komunisme Ketika Adi bercerita mengenai kakaknya Ia balik bertanya apakah semua keluarga XPKI ini ingin terjadi kejadian seperti dahulu Selanjutnya diperlihatkan Adi mendatangi seorang tua yang juga pamanya Ia menjaga penjara tempat Ramli dipenjarakan Ia bercerita kadang 20-30 pertahanan diangkut ke atas truk untuk selanjutnya dibunuh Adi bercerita kenapa waktu itu ia tidak menolong Ramli Ia menjawab bahwa ia tidak berani Karena masa kerjasama dengan Adi Untuk melakukan aksi tersebut Dan seperti biasa Pamanya juga tidak merasa bersalah dan tidak menanggung beban moral Bahkan dia merasa bahwa itu adalah bentuk dari belah negara Selanjutnya Adi mendatangi rumah salah satu Al Gojo Disitu keluarganya merasa bangga karena bapaknya ikut berantas PKI Dia juga bercerita Pernah membawa kepala perempuan ke kedai kopi milik Cina untuk mendapkan takuti Sesudah itu kepalanya ia buang katong sampah Ia juga bercerita kalau ia dulu memotong para anggota PKI Dan menampung darahnya dalam gelas untuk selanjutnya diminum Tujuannya agar ia tidak gila karena telah membunuh banyak orang Anaknya yang duduk di sampingnya baru tahu Kalau bapaknya banyak membunuh orang dan meminum darahnya Ketika Adi bercerita melalui kakaknya yang ikut tersembli Haru langsung pecah dan wawancara pun usai Selanjutnya Adi datang ke rumah sang penulis buku yang sudah meninggal Yang kita ketahui adalah Amir Hasan Ia mau wawancari keluarganya dan bercerita Kalau Amir Hasan tersebutlah yang menjemput Ramli Dan mencincang-cincang Ramli di atas truk Tapi keluarganya tidak tahu kalau Mediang pernah membunuh Disini terlihat kalau keluarga dari Mediang Amir Hasan Merasa tidak nyaman dengan ceritanya tadi Tapi akhirnya keluarga dari Mediang Amir Hasan pun minta maaf pada Adi Pada sekin selanjutnya terlihat teman Ramli yang datang mengunjungi orang tua Ramli Disini momen paling mengharukan terjadi Ibunya Ramli bercerita bahwa ia selamat Dan ia bersyukur karena ia selamat Sebagai penutup Terlihat Adi sedang menonton video rekaman Amir Hasan dan Inong Yang berada di tempat Ramli dibunuh Dan film ini ditutup dengan sebuah mobil truk yang melaju Seperti truk yang sama yang ada di awal film Pengambilan gambar dilakukan di Sumatera Utara Bersamaan dengan pembuatan film Jagal Sebagian besar gambar diambil antara tahun 2010-2012 Mulai 10 Desember 2014 Film senyap diputar serentak di berbagai kota di Indonesia Dalam rangka memperingati hari Hamz dunia Pada 29 Desember 2014 Lembaga sensor film mengeluarkan surat menolak film senyap sutunya Melarang pemotoran film senyap untuk umum dan di bioskop Walaupun demikian LSA pun akhirnya menyatakan bahwa film senyap dapat ditonton untuk kalangan terbatas Dan saya dari admin Jika kalian ingin menonton film ini Maka direkomendasikan untuk menonton bersama orang yang sudah memahami sejarah Karena risk kan terjadinya salah penafsiran